Terima kasih. Lu liat? Itu dia yang mandur barunya. Jadi dia yang namanya Andi. Betul, Bang. Liat aja kelakuannya. Udah kayak mandur aja dari sini. Lagu banget. Bagusnya kita apain? Entah apa sih. Cuma sungguh sih dia aja. Ayo. Eh, ikut loh. Diam, diam, bapak, ayo. Bapak, diam. Lepaskan. Ayok, diam. Lepaskan. 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 Bangun lo. Cepat. Bukan apa kalian. Saya nggak punya urusan sama kalian. Gue emang bikin urusan sama lo. Oh, keing bangun lo. Wey. Berhenti. Kamu, kamu, terus. Wey. Pak. Bangun, Pak. Bapak nggak apa-apa, Pak. Ayo, Pak. Temen, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Biar saya bantu, Pak. Ayo, Pak. Bu, Aisyah seneng deh akhirnya ayah bisa kerja lagi. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, Alhamdulillah. Berarti ayah udah punya duit lagi dong, Bu. Ayah itu kan baru kerja tiga hari, jadi uangnya belum kekumpul. Kan ayah sudah tiga bulan di PHK. Jadi uang yang ayah dapetin hariannya cuma bisa cukup untuk makan sekarang. Terus uang sekolah Aisyah yang udah numbak dua bulan gimana, Bu? Farhan juga, Bu. Nanti pasti Farhan ditegor sekolah lagi. Udah, kalian nggak usah khawatir ya. Nanti pokoknya ibu bantu cari uang. Kebetulan hari ini ada yang cari pembantu buat nyuci baju. Kalian doain mudah-mudahan ibu keterima kerja. Pembantu, Bu. Mudah. Nggak apa-apa. Yang pentingan halal. Ibu harus bantu ayah cari nafkah. Kondisi kita sekarang lagi susah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ayah kenapa? Ya. Ayah. Ya. Ya. Muka ayah kok begitu? Ayah habis dihajar sama preman, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Ayah kan baru dapet kerja. Langsung ditunjuk untuk pimpin proyek. Tapi ada nggak suka sama ayah. Dia ngirim preman untuk mengusir ayah dari lokasi proyek. Masya Allah. Baru juga dapet rejeki. Udah begini lagi. Kalian kok masih di sini? Nggak pernah ke sekolah. Anak-anak ya. Mereka belum pada bayar uang SPP. Ibu kan tau. Ayah lagi kesusahan. Mana mungkin ayah punya uang, Bu? Ini gimana sih? Bila sama guru kalian. Bulan depan ayah bayar semuanya. Kalau ayah yang bicara ke sekolah gimana ya? Aduh Aisyah. Ayah mana sempet sih, nak? Kan barusan ayah kena PHK. Ayah kan harus cari kerja lagi, Han. Kamu seneng ya, ayah nggak kerja. Udah, udah. Udah. Kalian berangkat aja ke sekolah ya, nanti telat lho. Beneran, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kamu tuh cari apa sih? Sertifikatmu Sertifikat apa? Sertifikat rumah ini Buat apa? Bu Ibu mau kan Anak-anak kita tetap sekolah Sekarang ini ayah gak punya uang, Bu Ayah coba ngelamar kerja kesana kesini Tapi gak pernah dapet Ayah juga gak tau sampai kapan ayah bisa kerja Ayah mau jual rumah ini? Ya enggak lah, Bu Ayah gak mungkin menjual rumah ini Karena ayah tau rumah ini warisan bapak kamu Ayah butuh sertifikat Untuk digadekin, Bu Tapi ya Bu Percaya sama ayah Ayah pasti akan menegusnya Begitu ayah dapat pekerjaan Kalau ayah gak dapet kerja gimana? Ibu meragukan kemampuan ayah Bu Kalau ibu ragu Sama aja doain ayah gak pernah dapet kerja Ibu harus percaya sama kemampuan ayah Ayah pasti dapet kerja Ini Bos Sertifikat lo Lo butuh berapa duit? Ya semaksimal yang Bos bisa kasih Sesuai harga di sertifikat itu Bos Rumah lo itu bangunannya kuno Udah tua lagi Kalau dijual gak seberapa lah lakunya Kalau 50 juta gimana Bos? 50 juta? Rumah lo itu paling yang laku tanahnya doang 40 juta Gimana? Itu kalau lo mau Lo tau kan aturan main gue 50-50 Separuh modal Separuh bunga Ya itu kalau lo mau Kalau lo gak juga gak apa Silahkan cari tempat yang lain Gimana? Ini uang Buat bayar SPP kalian Dan ini sisanya Buat kalian beli tas Tas kalian sudah pernah jelek Ganti yang baru Nanti dikira ayah gak bisa beli tas lagi Ayah udah kerja lagi ya? Belum Terus ayah dapet duit itu dari mana? Gak usah banyak tanya Yang penting kebutuhan kalian ayah penuhi Iya ya Terus Kamu gadaikan berapa itu sertifikatnya? 40 juta Masya Allah ayah Banyak sekali Uang sekolahnya Farhan sama Aisyah kan Paling juga cuma 500 ribu Ayah kan mau cari kerja Kalau misalkan ayah dapet job Dapet tender yang bagus Kalau ayah gak punya alat-alatnya Ayah ngerjain pakai apa Bu? Terus Ayah janjinya kapan kembaliin uangnya? Dua bulan Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang bagus buat ayah Kata-kata bu Bukan akan ini ayah gak bisa apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak-anak-anak Farhan, Aisyah Farhan, Aisyah Ayo bawa-bawa-bawa ini buat kalian Wah, bagus Apa dia? Bawa beli-bawa beli Bagus banget ya Bagus banget ya Ini buat Farhan Bagus kan? Bagus banget Terima kasih ya Ini tuh, lihat tuh Ini apa ya? Mas Ibu Iya ya Sebentar Bu Aman nger Masya Allah Masya Allah Mas Kamu mabuk ya? Kayak stress Bu Ini Pasal ayah yang ke-10 Astagfirullah Gagal Bu Kayak gak tau apa yang dicari sama perusahaan kontraktor itu Kayak ditolak terus Ini kan gila Bu, gila Sabar ya Sabar, sabar Enaknya ngomong-ngomong kayak gitu Saya utusannya, Bos Johan Mana suami Ente Suami saya Suruh keluar suami Ente sekarang Bu, siapa sih berisik banget Gak lupa kan Ente punya untang sama Bos Johan? Tentu enggak, Bang Saya gak akan lupa Tapi, Bang Jatuh temponya kan Dua minggu lagi, Bang Tapi, Gatuh Tempo bayar bunganya udah lewat dua minggu yang lalu Ente lupa Bunganya itu harus dibayar tiap bulannya Yah Ayah pinjem uang keran tenir Bang Tolong, Bang Tolong bilang sama Bos Johan Saya akan berhasil semua hutang saya Berikut bunganya Tapi Dua minggu lagi Dua minggu lagi Oke Ya Ayo, masuk Kenapa harus lain setir sih, ya? Kamu sudah terlibat dosa riba, tau enggak? Dosa, dosa, dosa Ayah gak peduli sama dosa Bu Ayah gak punya jalan lain, Bu Kalaupun sama Bang Waktunya itu lama Harus disurvei juga rumah ini Kan ada bunganya juga Tapi kan gak akan melilit seperti ini, ya? Ibu Ayah kan sudah bilang sama Ibu Ayah gak punya jalan lain Kecuali ke Bos Johan, Bu Kamu juga Kemarin waktu ada uang Kenapa dihambur-hamburkan? Malah beri barang-barang mewah yang gak berguna Bu, abisannya diem gak sih, Bu? Ayah tuh lagi pusing Abisannya duit Ibu malah cewek Bu, abis banget sih Ibu kenapa nangis? Ayah Dia bukan kamu Ayah lagi pusing Ayah Udah, kalian tidur lagi ya Ibu sama ayah cuma diskusi aja kok Kalian kan besok sekolah pagi Kalian dosa sekolah dulu Kalian boleh sekolah Kalau ayah sudah kerja Tapi ya Ah Ayah lagi stres Maafin Ibu ya, nak ya Ibu belum bisa membela kalian Ya, ibu gak apa-apa Bu Kapan Aisyah bisa sekolah lagi? Ya, ibu Ya, ibu Farhan juga kangen main sama temen-temen Sabar ya, nak ya Ibu pasti bantu cari uang Supaya kalian bisa sekolah lagi Beneran, ibu Pasti Beneran ya, ibu Beneran ya Iya Ya Allah Ya Allah Bantulah hamba dalam mencari rejekimu Sudah gak apa kalian? Belajar ya Kalian itu sudah gak sekolah lagi Ngapain kalian belajar? Buat penghematan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Mas Bu Gimana Bu? Fungsi ini baru pulang Tadi dari rumahnya Bu Neno Lumayan Ada kerjaan cuci baju Enak banget ya jadi perempuan Baru cari kerja langsung dapet Sedangkan Ayah Mohon dan mah dari kesana sini Ngabisin nongkos Belum juga kerja Oh ya Mana bayarannya? Bu Ayah tahu Bu Tukang cuci itu bayarnya harian Ya kan? Mana? Tapi ya ini cuma sedikit Udah mana sih ini? Masalah keuangan Ayah yang ngatur Supaya gak boros Ini Buat uang belanja besok Misalnya buat Ayah Ongkos cari kerja Tapi Kenapa? Kurang Kamu kan pernah bilang Walaupun sedikit Itu harus disyukurin Jadi sekarang Cukup gak cukup Harus cukup Ayah Ayah mau kemana? Kemana Bu saya pergi Bukan Ustaz Bu Besok Aisyah puasa Biar uangnya cukup Buat belanja Farhan juga Bu Bu Terima kasih ya Anak-anakku Cik Bos Sorry nih cuy Gua enang lagi ya Gua ambil nih duitnya nih Aduh jangan marah-marah begitu bang Kalo gak punya Gila pulang aja Sial Mir 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 Kok bikin main cuy Malah banyak Ini malah habis terguras Ah Aaaaaaah! Ini gimana lagi sih ini? Andi! Buka! Mana suami ibu? Suami saya belum pulang. Bapak-bapak sebaiknya pulang saja dulu. Bu Andi, tolong hormati bos aneh. Udah jauh-jauh dateng kemari, tapi malah dicueki. Seharusnya Bapak yang menghormati kami. Ini tengah malam buta. Gedor-gedor pintu rumah orang. Gak sopan. Masalahnya... Saya tidak suka bahasa bahasa. Langsung saja. Jam saat ini menunjukkan jam 1. Berarti ini udah masuk hari Senin dan suami anda harus melunasi hutang. Suami saya belum pulang, Pak. Dia kabur? Tidak mungkin dia kabur. Dia lagi cari uang. Usaha kemana? Keren tendir juga. Saya bukan tipe kalau orang yang mau menunggu. Kenyataannya suami saya belum pulang. Bapak harus menunggu suami saya pulang, kan? Gak perlu. Karena dengan begitu suami anda tidak bisa melunasi. Dan rumah ini jadi milik saya. Eh! Pak! 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 Ini rumah saya ya! Tolong! Ini rumah bekas meninggalan orang tua saya. Mau apa kamu ke dalam? Aneh mau bantu ente. Bantu keluarin bareng-bareng ente. Peti tiap! Kepat! Asom lagi keuhi, Pak! Pak! Ya ampun! Pak! Pak, jangan, Pak! Pak! Pak, jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Jangan, Jangan keluar semua, Pak! Ah! Ayah! Ayah! Ayah, nggak apa-apa, ayah! Ayah, nggak apa-apa. Boss, boss! Jangan ambil rumah ke kami, boss. Saya minta waktu lagi, boss. Tolong. Ya, mohon jalan, boss! Gue bilang nggak usah main sama gue. Ayah! Ampun! Boss! Boss! Best time on, boss! Jangan ambil rumah ke kami, boss. Tingnan di balik lagi, boss! Ah, ayah! Boss! Boss! Bos! Bos! Bos Johan! Bos! Selain bertangan di sini dulu ya. Ayah. Ayah mau cari uang. Ayah mau cari uang kemana, Ayah? Ayah juga nggak tahu, Bu. Tapi waktu kemarin Ayah lewat belakang mall, ada proyek bangunan baru di sana. Ayah coba ke sana ya. Coba cari kerja. Mudah-mudahan dapat. Tapi ya, kalau misalnya kita diusir dari sini gimana? Kalian harus berusaha bertahan di sini. Sampai Ayah pulang. Betapa indahnya. Rahmatnya. Menerima. Semua. 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 Hidayah sang kuasa. Hei. Banyak bang, Long. Udah kuli baru. Ayo kerja benar. Maaf, Pak. Hei, sebentar. Hei. Bangun. Siapa sudah tidur sini? Bangun. Maaf, Pak. Kami cuma singgah aja sebentar. Istirahat. Bohong. Kalian gelandangan ya? Itu barang-barang kalian? Bukan, Pak. Kita lagi nunggu. Nunggu bapaknya anak-anak. Orang macam kalian, kalau dikasih hati, minta ampla. Kalau dibaikin, lama-lama tempat ini bisa jadi rumah kalian. Cepat lagi. Tapi, Pak. Tapi, tapi. Cepat lagi. Ayo. Ayo. Jangan lihat. Cepat. Cepat. Ayo. Cepat. 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 Motor-motorin pos aja ya. Om. Kasian om. Belum makan dua hari om. Hebat banget ya kamu. Belum makan dua hari masih bisa jalan. Om. Untuk makan doang om. Enggak, enggak, enggak. Pergi sana. Cari orang yang mau ngasih duit. Buat sendiri aja masih susah. Buat pergi sana, pergi. Susah-susah cari duit. Enak aja kasih kepengombis. Gimana, Lek? Sudah, Bu. Yaudah. Yuk kita ketemu bapak yuk. Ya, Bu. Hari ini kamu dapet berapa, Lek? Dua ratus ribu, Pak. Kalau ibu dapet berapa? Ya, ibu cuma dapet seratus malpuluh, Pak. Ya, lumayan. Kalau digabung semua lima ratus ribu. Alhamdulillah, dapet lima ratus ribu. Tapi kalau kemarin kan dapet sejuta. Iya, ya, Pak. Tapi rapapak, kamu besok aktingnya lebih bagus lagi ya. Biar dapet uangnya banyak. Iya, Pak. Yaudah, yuk, Pak. Kita pulang. Masa belum di tukang tipu. Sial. 500 ribu sehari. Itu kan gajiku seminggu jadi tukang bangunan. Gila. Gila. Ya. Putus. Bu, putus, Bu. Yaudah deh. Kamu pakai sendal aku aja ya. Enggak, ah. Nanti kakak pakai apa. Sementara aja, Han. Enggak, ah. Farhan nyakyar aja, Bu. Yaudah, yuk. Yaudah. Ah, ah. Loh. Kenapa, nak? Ah, ah. Sakit, Bu. Sakit. Astagfirullahaladzim. Kekifaran minjek beling. Sebentar, tahan ya, nak ya. Sah, kamu bantu adik kamu jalan ya. Biar ibu yang bawa barang-barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semkuasa. Sempencipta. Pak, kapan ya Farhan bisa masukin uang amal ke kotak itu? Nanti kalau Allah kasih kita rejeki, kita juga harus sisakan sebagian untuk masukkan ke kotak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz. Kami numpang singgah sebentar sambil nunggu suami saya datang. Memangnya kalian mau ke mana dan dari mana? Sebenarnya kami dari rumah. Tapi juga baru meninggalkan rumah. Karena rumah kami di Sitaren Tenir. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang ibu tinggal di mana? Kami nggak tahu harus tinggal di mana. Maaf ya Ustadz. Untuk sementara, kami nunggu bapak kami di sini. Jangan busir kami ya Ustadz. Shhh, Aisha. Ini kan rumah Allah. Tidak ada satu orang manusia pun yang berhak mengusir orang yang lagi kesusahan. Dan butuh pertolongan. Terima kasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Siti. Ini Aisha. Yang itu Farhan, anak saya. Ayo, Salam. Oke ibu, saya tinggal ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa rahmatullah. Pertama. Bapak? Maaf, Pah. Bapak lihat istri dan anak saya, Pak. Anak saya cowo dan cewek. Gak lihat. Ya Allah, pada kemana yang mereka? Ibu, Farhan, Aisyah! Ayah? Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ibu. Farhan? Ya. Kamu, kenapa? Tadi, kenapa belinya? Tapi, udah diobatin sama Ustaz Zaki. Ustaz Zaki? Ustaz Zaki ya. Itu Ustaz yang suka ngajar anak-anak ngaji di Musola ini. Dia juga kan yang ngasih kita izin tinggal di sini. Oh ya? Bagus lah kalau begitu. Ya. Pergi sana, pergi. Gimana, Le? Sudah, Bu. Yaudah, yuk. Kita ketemu Bapak, yuk. Ya, Bu. Farhan. Coba kamu bangun. Bangun. Berdiri. Berdiri. Ya. Kamu jalan ke sana. Apa, apa, apa. Cukup, cukup. Balik lagi. Balik, balik. Duduk, duduk. Tidak. 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 Ayah, ayo cari apaan, siah? Baju kalian yang jelek-jelek. Buat apa baju jelek-jelek, ya? Mau disumbangin. Baju kalian jelek-jelek, kalau perlu yang sobek-sobek. Biar kayak pemnis. Nah, kayak udah cukup. Ayo, bangun. Ikut ayah. Mau kemana, ayah? Oh iya. Ibu mana? Ibu lagi kerja. Tas kita tinggal di sini. Nanti kita balik lagi ke sini. Ayo. Ikut ayah. Ayo bangun. Berangkat. Ayo. Bantu ayah. Ayo. Tentu yang di bawah. Tunggu di sini sebentar ya. Iya, iya. Coba BK. Main satu-satu. Sempurna, sempurna. Bagus sekali. Gita tuh sebenarnya ke sini mau ngapain sih? Kalian berdua mau kan bantu ayah sama ibu cari duit? Jadi sekarang, Kalian berdua harus kerja. Kerja apa ya? Jadi pengemis. Pengemis? Pengemis itu gampang. Kalian tinggalkan sedih, mukanya sedih, atau sakit. Jadi orang merasai bahas sama kalian. Namun mereka kasih duit pada kalian. Gitu. Tapi Aisyah malu ya. Kalau kalian malu, enggak banget. Cepet kaya. Syarhan juga pengen sekolah lagi ya. Warhadu gampang. Yang penting sekarang, kalian harus mengasihkan duit yang banyak. Oke? Sekarang kita harus cari tempat. Iya, yuk. Nah, Di sini lokasi yang pas buat mengemis. Banyak orang lewat. Tidak boleh banyak rezeki. Ayo. Kalian mulai mengemis. Gimana caranya ya? Ayo. Aduh kamu Farhan. Mulai mis itu gampang. Ayo ajarin ya. Kamu pasang muka yang sedih. Terus kamu pegang kaleng ini. Kamu tunjukin ke orang-orang. Kamu minta. Ya. Terus kaki kamu kan sakit. Kamu tunjukin. Supaya orang berasai bahas sama kamu. Jadi kamu dapat lebih banyak. Ya. Mau coba ya. Aisyah. Kamu jangan deket-deket sama Farhan ya. Iya ya. Mau coba ya. Ayo. Ayo tunggu di sana. Ya. Iya ya. Ayo coba. Turun. Kamu ke sana ya, dek. Mas, pak. Bidah. 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 Makasih ya, mas, pak. Oh, mas ya. Kan. Kakak lapar. Kita ketemu ayah yuk. Sama, Farhan juga lapar. Yaudah yuk. Yuk. Kalian itu ngapain datang kesini ya? Ayah belum jurur kalian berarti mengemis. Tapi ya, aku lapar. Farhan juga lapar ya. Ayo lihat hasil kalian. Mana? Mana kalian? Wah. Banyak sekali hasilnya. Baru dua jam mengemis. Hasilnya sebanyak ini. Luar biasa. Hebat kalian. Hebat. Eh. Kenapa siapa lo? Lo orang baru udah dapet izin lom. Saya gak ngerti maksud apa. Eh. Agus baru. Asal lo tau? Ini dera kekuasaan kita. Lalu lo tau gak punya kreator. Lo harus setoran sama kita. Enggak mungkin, pak. Ini hasil cerian anak saya. Saya gak mau. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Jangan. Hei, ambil kecece. Abun, 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 abun. 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 Jangan, 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 jalan, pak. Eh. Abun, eh. Ayah. Ayah. Sah? Farhan? Pada kemana sih anak-anak? Aku terlambat pulang kayaknya Mas Andi sudah berangkat kerja. Ya. Lain kali, kalau kalian kerja sampai malam, pasti hasilnya jauh lebih banyak dari ini. Ini itu pekerjaan yang paling gampang. Kau usah pakai denaga. Terus? Kapan Farhan bisa sekolah lagi? Gampang. Nanti kau udah banyak duit, ya? Ya. Kalian habis pada dari mana? Itu apaan? Apaan ini? Mereka habis kerja. Kerja? Iya, Bu. Kerja ngemis di kolong jembatan. Astaghfirullahaladzim. Ayah? Iya. Mereka habis ngemis. Ya? Ya Allah. Ibu nggak percaya. Lihat, Ibu. Lihat, ini duit, Bu. Ini hasil ngemis. Hasil anak-anak kita, Bu. Ini buktinya. Ibu sedih, ya? Seharusnya kita tuh bisa jadi orang tua yang benar. Ngasih anak-anak kita pendidikan yang benar. Supaya mereka pada jadi orang. Bukannya nyuruh mereka ngemis kayak gini. Bu, lihat ayah, Bu. Ayah ini lulusan Sarjana. Tapi cari kerja setengah mati kemana-mana nggak pernah dapet. Gagal terus. Kalau anak-anak bisa cari duit tanpa sekolah. Kenapa enggak? Bahkan apa perlu? Ayah akan ikut ngemis. Dan ibu juga. Ibu. Ibu. Penampilan ibu itu kurang meyakinkan sebagai memis, Bu. Ibu harus berubah drastis, Bu. Apa sih maksud ayah? Tangan ibu. Harus keliatan buntung, Bu. Ya. Supaya orang Iba melihat ibu. Dan mereka akan ngasih duit yang banyak buat ibu. Ibu, coba tangannya, Bu. Coba, coba, coba. Masukin ke dalam. Masuk, masuk terus. Coba, paksa, paksa. Aduh, susah ya. Bisa, bisa, bisa kok. Terus, terus, terus. Taruh di belakang, ya. Tangankan situ ya. Tuh. Eh, ibu, tunggu beneran, Bu. Kelihatan, ibu, tunggu. Terus ibu, tangannya harus ke belakang terus? Iya, ke belakang terus. Tahan terus ya. Jangan, ayah. Jangan. Stup, ayah. Iya, jangan. Hei. Kalian semua denger ya. Jangan menganggap ayah jahat karena membuat ini sama ibu. Ayah terpaksa. Karena ini satu sempurna jalan untuk keluar dari permasalahan kita. Semua ingin hidup bahagia, kan? Kalau kalian ingin hidup bahagia, Kalian harus berani sengsara. Karena sengsara akan membuat nikmat di kemudian hari. Ingat itu. Oh, oh, oh. Betapa indahnya Rahmatnya Menerima Semua Semua Hidayah sangkuasa Ada untuk Silahkan dihitung, kalau masih kurang bilang aja, saya ambil lagi dipang. Hitung, siap bos? Di, kalau duit lu emang udah banyak, lu kan bisa beli apartemen atau rumah yang udah bagus lah. Apa yang lu ambil lagi? Saya cuma mau ambil apa yang sudah menjadi hak milik saya. Bagus ya. Gimana? Pas bos uangnya. Kasih sertifikatnya. Ini bos sertifikatnya. Terima kasih. Akhirnya rumah ini kembali ke kita. Tapi lah, kalau gini, kapan dong Farhan bisa mulai sekolah lagi? Jangan duluan, kamu jangan berpuas hati dulu. Ini masih belum cukup. Tapi Aisyah udah bahagia banget ya, bisa balik ke rumah kita. Enggak. Semuanya belum cukup. Kita itu masih miskin. Kita gak punya apa-apa. Kalian gak ingin punya motor atau mobil? Masya Allah, ayah. Yang namanya manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Ayah, jangan terlena. Ibu bilang terlena. Ibu bilang terlena. Kalau kita sudah kaya raya, baru dibilang terlena. Pokoknya besok, kita akan tetap mau bis. Ya Allah, hanya engkau yang bisa memandu hamba. Menunjukkan jalan yang lurus pada hamba. Memberikan petunjuk pada hamba. Kasihanilah hamba, ya Allah. Ampunilah dosa hamba. Ampuni dosa suami hamba. Ampuni dosa anak-anak hamba, ya Allah. Ampuni kami jika kami terpaksa jadi pengemis. Berilah kami jalan lain yang lebih mulia. Hamba tidak mampu menjalani ini semua, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Baru beli motor baru nih, Pandi. Iya dong, Bu. Baru saya ambil dari dileron. Kredit berapa tahun tuh, Pak? Kredit, Bu. Ibu kremena aja, Bu. Saya beli cash spontan, langsung lunas, Bu. Hebat, Pak Andi. Bisa langsung cash. Iya dong, Bu. Ayo, Ayo, Ayo. Iya, buat kejaran. Makasih, Bu. Semoga ibu dan keluarga selalu diberkai Allah. Umurnya panjang dan ditambah rezekinya yang banyak. Ini pasti anak atas doanya. Ini apa? Ini tangan kamu, ya? Kamu pura-pura buntu. Kamu gak pernah diajarin sama orang tua kamu. Kalau bohong itu dosa, bisa masuk neraka. Sini uangnya. Lebih baik uang ini tante sumbangkan ke masjid. Daripada tante ke pengemis yang pura-pura. Tangannya buntu kayak kamu. Ini hasil ibu hari ini. Makasih, Bu. Oh iya, ini makanan. Ini minuman ya, Bu. Jangan lupa. Ini makan ya, Bu. Tadi Ada yang ngembarain Farhan. Terus Dia bilang Farhan tukang tipu Dan bisa gak punya tangan beneran. Lan Kamu jangan masukin ke dalam hati. Gak semua orang berpikir seperti itu. Nah, kamu tenang aja. Udah Kamu makan lagi ya. Gak usah dipikirin. Eh, Pak Andi, Bu Andi. Habis dari mana nih? Tumben pulang malam? Eh, dari toko, Bu. Toko kami tutupnya malam. Oh, toko. Pak Andi punya toko apa? Eh, sembako, Bu. Sama toko baju. Wah, Pak Andi punya dua toko ya. Nah, kapan-kapan boleh dong kita main ke toko Pak Andi. Aduh, Bu. Tokonya ada di dalam mal. Mabuk. Kami semua kecepaian. Usirah. Isi, Bu. Farhan gak mau ya. Bu, Pak Andi. Kalau kamu gak mau ngikutin ada pakemauan ayah, lebih baik kamu keluar deh rumah. Tapi ya, Farhan takut beneran gak punya tangan. Gara-gara Farhan selalu pura-pura gak punya tangan. Alah, kamu tuh gak usah lepai, Farhan. Sangat lebih baik kamu siap-siap. Bawa semua barang kamu. Ini belah kesiangan. Nanti dapetnya kita dikit. Tapi ya, Farhan pengen sekolah lagi. Farhan gak pengen ngemis lagi. Ayah, Farhan jangan dipaksa dong. Ini lagi kutang. Kamu bilang ayahnya. Semua mau jatuh miskin lagi. Ya, aku juga gak capek ngemis. Sampai sepagi, Ayah. Kalau kalian semua menentang ayah, lebih baik kalian keluar dari rumah ini. Rumah ini akan ayah jual, dan kalian semua tinggal kalau jembatan. Mau? Jangan, ya. Jangan, ya. Yaudah, sekarang siap-siap semuanya. Kita berangkat. Ayah tunggu di luar. Gak pakek lama. Ya? Sampai selesai, ya. Yaudah, ayah jaga kisah, ayah. Iya, ya. Ganti. Bu, bu. Sah, gelar di sana, sah. Iya. Woy! Ada satu PP! Ayo cepetan lubar! Lubar! Gak enggak lubar! Siolo? Traktif? Paham? Aik, sah! Farhan dan sah, kabur! Traktif, kabur! Traktif, sah! Traktif, kenapa bu sama Traktif? Traktif itu tugas yang anggapin mengemis kayak kita. Hah? Farhan! 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 Yang cepetan melari! Farhan! 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 Dia ada apa, bu? Farhan! Masya Allah! Hati-hati! Farhan! Saya dikejar-kejar Traktif! Kenapa kamu dikejar Traktif? Saya... Saya nge-miss di jalanan. Masya Allah! Kamu aman sekarang? Terima kasih, Pak Ustadz! Farhan, ikut ke masjid, yuk! Kamu harus ceritain semuanya sama Pak Ustadz! Baik, Pak Ustadz! Ayo! Jadi, kenapa kamu bisa sampai mengemis? Memangnya kamu nggak sekolah? Farhan disuruh ayah Pak Ustadz! Kata ayah, kalau uang kita sudah banyak, Farhan boleh sekolah lagi. Memangnya, ayah Farhan nggak kerja? Ayah Farhan sudah dua kali kena PHK, terus susah cari kerja. Terus, abis itu, ayah minta Farhan ke Aisyah dan juga ibu buat ngemis. Karena ngemis, rumah yang udah diambil sama orang, bisa ayah ambil lagi. Terus, ayah bisa beli macam-macam dan punya motor. Astagfirullahalazim. Benar-benar tega sekali, ayah kamu. Demi mementingkan egonya, anak dan istri menjadi korban. Boleh Farhan temui, Ustadz sama ayah. Jangan Pak Ustadz, pasti nanti ayah marah besar. Farhan mau kemana? Farhan mau pulang Pak Ustadz, takut dicariin sama ayah. Ustadz nantar ya? Jangan Pak Ustadz, Farhan nggak mau Farhan dimarahin sama ayah, gara-gara ngomong sama Pak Ustadz. Nggak, Ustadz cuma nantar kamu doang kok. Ya? Ya Aisyah, kamu bisa diem nggak? Jangan nangis terus. Shhh, jangan berisik. Ayah tuh lagi stres, lagi pusing. Lagi bingung, lagi pikiran ibu sama Farhan. Bisa diem nggak? Ia? Ia, Farhan pasti sekarang takut tangkap sama Tratip. Gimana ya Farhan? Ibu juga gimana ya? Iya, iya ayah tahu. Ayah janji, ayah bebasin mereka. Ayah janji. Ini rumah kamu? Iya. Subahan Allah. Rumah kamu bagus ya? Iya Pak Ustadz. Ya sudah, saya cuma bisa ngantar sampai di sini. Saya pamit ya? Iya Pak Ustadz, makasih. Eh jeng-jeng, itu bukan enak pandi. Iya ya, tapi tangannya kenapa ya? Ya Tuhan, isian banget ya tangannya buntu. Ah, tadi pagi saya lihat tangannya nggak kenapa-napa kok. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa? Apa-apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa. Jadi gimana tadi? Tadi Farhan bisa kabur dari kejaran terantip ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, kenapa aku lagi baju ini enak? Nanti kamu ketahuan sama tetangga kalau kamu itu mau ngemis. Ya ampun Farhan. Ibu. Farhan. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gara-gara terantip, penghasilan kita hari ini sangat sedikit. Kita harus pindah besok. Karena dijembatan itu, udah diawasi pemerintah. Maaf deh ya. Mulai besok ibu udah nggak mau ngemis lagi. Tapi ibu. Ibu udah capek ya. Dan ibu mohon. Biarin anak-anak kembali ke sekolah. Iya ya. Kata Pak Ustadz, ngemis itu pekerjaan yang tidak disukai Allah. Jangan percaya apa kata Ustadz. Kamu cuma percaya sama ayah. Ya. Dan kamu pun. Kalau ibu membatalkan. Ayah nggak akan segan-segan mencerahkan ibu. Dan bawa anak-anak pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, ayah. Kisikan. Kayaknya lokasi yang bagus dong, ngemis. Taman ini banyak pengunjung ya. Ayo kita ngemis. Tapi nanti jam satu, kita kumpul lagi di sini. Ayo cepat bergerak. Ngemis. Cepat. Farhan. Tunggu-tunggu. Iya, iya. Farhan. Kamu harus bisa ikut lebih dalam lagi, Farhan. Pasti orang akan nhibah sama kamu. Dan kamu pasti dapat uang yang banyak. Gimana caranya? Tahan kamu kan buntung satu. Ayah akan buatkan kamu. Untung dua-duanya. Hah? Coba. Tapi ya. Bisa. Coba. Tuhan di tangan satunya. Maksa. Maksa. Ayo bisa. Apa-apa sakit sedikit gak apa-apa. Sakitnya. Apa-apa sakit sedikit. Maksanya bisa. Tuh. Ini bagus. Aku kasih ibas sama kamu. Terus nanti gimana Farhan makannya ya? Gimana cara pegang kalengnya ya? Farhan. Farhan. Orang cacat aja bisa makan pakai kaki. Kamu juga pasti bisa dong. Kamu sebelajar. Ya. Udah. Sarang ngemis. Wah, bu. Tolong. Udah. Udah. Sarang. Kita manusia Takkan bisa Sempurna Tanpa di atas Assalamualaikum Farhan Waalaikumsalam Kamu sudah makan? Tidak. Segalanya Gimana kalau kamu ikut Pak Ustaz? Kemana? Pak Ustaz pengen ngasih sesuatu untuk kamu. Farhan. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Udah yuk. Sekalian aja. Aisyah ikut. Ini untuk Farhan. Ini untuk Laisyah. Ayo silahkan dimakan. Kenapa gak dimakan. Kalian pasti lapar. Kok gak dimakan? Kalian gak suka lauknya ya? Bukan Pak Ustaz. Lauk itu enak banget. Ayo Farhan dimakan. Tapi bukan makanan yang kita butuhin Pak Ustaz. Lalu kalian butuh apa? Kita butuh uang Pak Ustaz. Kalau makanan masih bisa dibeli sama ayah. Uang? Ya Pak Ustaz. Buat setorin ke ayah. Soalnya kalau ayah tahu kalau kita gak ngemis nanti ayah marah. Astagfirullahaladzim. Aisyah, Farhan, Allah tidak menyukai perbuatan meminta-minta. Jangankan meminta-minta karena sudah menjadi pekerjaan. Meminta-minta karena kepepet pun tidak dianjurkan sama Allah. Kata ayahku daripada nyopet. Mendingan ngemis aja. Katanya halal. Aisyah, Farhan, sesungguhnya perbuatan mengemis itu tidak boleh. Selain termasuk kepada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai beban berat di dalam hidupnya yang di luar kemampuannya. Dia boleh meminta-minta untuk mencukupi kebutuhannya. Setelah kebutuhannya itu terpenuhi, maka dia tidak boleh meminta-minta. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah sehingga habis harta bendanya. Maka dia bisa meminta-minta untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, orang yang tertimpa kemiskinan. Dia boleh meminta-minta itu pun cuma untuk mencukupi kebutuhannya. Lain daripada tiga golongan ini, meminta-minta itu hukumnya haram. Dan hasilnya kalau kita makan juga akan haram. Beneran Ustaznya ngomong gitu? Iya, Bu. Makanya kita jangan ngemis lagi. Itu sama aja kita makan uang haram. Tapi ayah gimana? Kalau nanti Farhan pulangnya sore, jangan malam. Pulang sore? Kamu mau ngapain, Senar? Farhan. Farhan pengen ikut ngaji, ya? Ngaji? Kayaknya nggak mau ya. Kalau jam kerja kalian dikurangi. Harusnya ditambah. Supaya penghasilan kita lebih banyak lagi. Tapi nanti ayah pikirin keinginan kamu, ya? Sekarang kita berangkat. Sudah kesiangan, ya? Pagi, Pak Andi. Pagi. Wah, udah pada mau ke toko ya, Pak? Pagi bener, rajin ya. Eh, Farhan. Saya penasaran udah sama kamu. Kemarin saya lihat kamu pakai baju kotor. Terus compang-camping. Tangan kanan kamu nggak kelihatan. Saya pikir kenapa-napa, ya? Bu, maaf, Bu. Waktu itu Farhan lagi pentas, Bu. Dia ikut teater. Purah-purah jadi pengemis yang tangannya cacat, Bu. Wah, hebat banget, Farhan. Teaternya di mana? Aduh, maaf, Bu. Kami sudah kesiangan. Kami harus berubur. Emisi ya, Bu. Ayo, ayo. Ayo, bangat. Ayo. Ya, kita kenapa harus pindah lokasi, sih, ya? Karena sepi, Bu. Di tempat lama nggak menghasilkan banyak uang buat kita. Tapi Ibu capek, ya. Ibu udah nggak tahan. Ibu nggak mau ngemis lagi. Jangan sekarang, Bu. Terus sampai kapan, ya? Nanti kalau sudah waktunya, Bu. Ayah kan minta berhenti. Sekarangnya belum cukup. Kita belum cukup kaya. Hidup sederhana dan serba kekurangan itu nggak apa-apa. Asal kita punya rasa bersyukur yang berlebihan. Aku yakin, kok. Kita bisa hidup bahagia apa adanya. Sudah, Bu. Sekarang nggak usah ceramah. Selalu dibayang kita ke sana. Ada tempat yang bagus buat kita cari kejar. Sekarang sekarang. Ayo. Semuanya, ayo. Perangkat. Ayo. Ya Allah. Berikanlah hidayahmu untuknya, ya Allah. Agar ia mau berubah sebelum engkau menurunkan azab pedih padanya. Nah, kita berhenti di sini aja. Ini lokasi yang strategis. Nama sekali. Ini kan bahaya banget. Banyak mobil, banyak motor. Aku Aisyah. Kamu lihat tulisan. Ini lampu merah kan? Kalau lampu merah, lampu ini berwarna merah. Itu apinya. Kamu mulai berkira memis. Dan kalau lampunya hijau, ya kamu ningger. Kalau bisa dipikir jalan. Itu aja pilihmu. Tapi sekarang lebih baik makan yang jaga di lampu merah. Kamu cepat lain aja. Kita semua berpisah. Supaya hasil lebih banyak lagi. Dan kita pulang bawang yang banyak. Oke? Tapi hati-hati. Ya? Ya udah, sana. Buu, ayah disini aja ya. Kondi buu, disini aja aja ya. Ya buu? Ya. Terima kasih telah menonton. 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 Ya Pak, saya akan bantu. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Kuatkanlah dia. Hamba mohon jangan ambil nyawanya. Hamba masih ingin memeluk dia, ya Allah. Dota, Dota, gimana kadangnya dok? Yang sabar ya Pak, musibah ini mungkin berat buat Bapak juga keluarga. Tapi ingat, Allah maaf menyayang. Buktinya Pak Han sekarang selamat. Tapi perlu pengorbanan yang sangat besar. Kami terpaksa mengkamputasi lengan kanannya. Kamputasi dok. Kami minta maaf. Tapi kami telah melakukan semaksimal mungkin. Kami permisi. Kami akan membuat tempat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan... Tidak mungkin. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Isi. Biar aku lebih dari tempat. Tidak mungkin. Tak mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya Farhan, maafin ayah na Terima kasih telah menonton! 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 Bukan kita tangan untuk bekerja. Ketika kita tidak gunakan tangan kita, sebagaimana mestinya Allah murka? Allah ambil tangan anak kita sebagai teguran untuk kita. Bukan kita, Bu. Tapi Ayah. Ayah yang selalu, Ayah yang benar-benar hilaf. Tangan bisa aku berikan buat anakku, Barat. Mas saya berikan, Bu. Bu. Ayah minta maaf, Bu. Ayah benar-benar bersalah, Bu. Seharusnya Ayah menanggung ini semua. Ayah menjadikan kalian sebuah korban. Karena keserahkanlah Ayah, Bu. Sudahlah, Ya. Sudah, sudah. Sekarang bagaimana kita menjaga anak-anak kita ke depan. Memberikan mereka kehidupan yang layak. Ayah pasti, Bu. Ayah mempercayai pekerjaan. Pekerjaan yang halal. Buat kita semua, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Assalamualaikum. Kalian kok pada ketawa-tawa sih, nak? Barusan Kak Isha cerita lucu, ya. Oh ya, sayang. Farhan. Kamu nggak rasa sedih lagi, nak? Hmm? Enggak sih, ya. Tapi mau diapakan lagi? Ini sudah takdir Farhan. Dan Farhan sudah ikhlas, ya. Yang sabar, ya. Yang sabar. Ayah akan dimengkau. Karena kamu terbiasa pakai satu tangan. Kalau besok kita ngabis lagi, Ayah nggak usah nyuruh Farhan pura-pura cacat. Kan tangan Farhan udah cacat beneran. Enggak, sayang. Enggak. Enggak, sayang. Ayah nggak, nggak juruh kamu ngabis lagi. Enggak. Selamanya. Selamanya. Beneran, ya? Iya, sayang. Iya. Kak Isya denger kan barusan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kamu tahu. Ayah ingin kamu itu bisa sekolah lagi, tak? Ayah bawa sesuatu buat kalian. Iya. Ayah bawa api. Wah. Kita sekolah baru. Ayah, kapan Farhan sekolah lagi? Bidu kamu sudah sembuh. Kamu bisa langsung sekolah lagi, Nah. Iya. Makasih ya. Iya, sayang. Ini janji sama hal ini semua. Ayah akan kerja keras buat kalian semua. Kerja yang harap. Kerja yang diri doa ya Allah. Buat kalian semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar ya, anak-anak. Subhanallah, Farhan. Alhamdulillah, Ustadz masih bisa lihat Farhan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Pandi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Begini, Ustadz. Semoga ada anak saya yang mau belajar ngajar di sini. Saya harap, Ustadz bisa menerimanya. Alhamdulillah. Tentu bisa, Pak. Tempat ini terbuka untuk umum, Pak. Siapa saja yang mau menuntut ilmu, bisa bergabung bersama kami. Ayo, Farhan. Farhan, tangan kamu. Tangan Farhan lagi dipinjem, Pak Ustadz. Dipinjem? Ya, tangan Farhan lagi dipinjem sama Allah. Kata ayah, nanti kalau Farhan masuk surga, tangan Farhan dikembalikan. Masya Allah. Ayo, Pak Ustadz, kita belajar. Semkuasa, sempencipta segalanya. Hidayah semkuasa dan untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Alhamdulillah. Ya Allah. Kenapa baru sekarang aku menyadari Ternyata senyum anakku bisa membuatku bersyukur padamu. Rahmatnya menerima semua Hidayah sangkuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sangkuasa yang mengubah kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita